Intro Saudara-saudariku yang terkasih Pada masa Advent ini kita diajak sekali lagi untuk menyadari Tuhan itu benar-benar hadir Tuhan itu benar-benar ada di antara kita Sampai nanti memuncak sabda Tuhan Sabda yang menyelenggarakan dunia ini Yang menciptakan dunia ini Sebagaimana tadi dinyatakan oleh Nabi Yese dalam bacaan pertama Itu sungguh-sungguh menjadi manusia Di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus Iman Katolik inilah yang juga diajarkan ibu kami Mami kami kepada kami semua Pada prinsipnya Boleh dikatakan iman itu adalah kesadaran Bahwa Tuhan itu menyelenggarakan hidup kita Segala usaha kita Itu hanya Sungguh-sungguh akan berhasil Kalau Kita Ikut Bekerja sama Dalam penyelenggaraan Tuhan Dan karena itu Maka hidup kita ini Itu harus Sungguh-sungguh Terbuka Untuk mendengarkan Sabda Tuhan Kita terbuka untuk mendengarkan Sabda Tuhan Karena percaya Bahwa Tuhanlah yang menyelenggarakan hidup kita Di dalam Injil Inilah sebetulnya kesaksian para Nabi Lebih-lebih kesaksian Yohanes Dikatakan sejak Kehadiran Yohanes pembaptis Keracaan Allah itu dirong-rong Kita Sebetulnya hidup kita memang seringkali dirong-rong Karena Bukan Tuhan Yang menjadi Tuhan dalam hidup kita Tetapi Dewa Dewi lain Dewa Dewi itu adalah Terutama Keyakinan bahwa kita itu dapat Menyelenggarakan hidup kita sendiri Karena itu Maka Yang paling penting Itu adalah Usaha kita Dan demi usaha kita itu Demi segala Kesibukan yang menyertainya Tuhan itu Seringkali Tidak hadir Karena Sekali lagi Yang terpenting Itu adalah Usaha Kita Dan dalam Usaha kita itu Kita Hanya minta Tuhan itu Menjadi Pembantu Kita Bukan Penyelenggara Hidup kita Mami Margareta Tidak hanya Mengajarkan Kepada kami Bagaimana Tuhan Itu Ajarannya Harus Kami ikuti Tetapi Kesaksian Hidupnya Menunjukkan Kepada kami Tuhan Itu Sungguh Hadir Terutama Yang mengesankan Bagi kami Dan bagi saya Khususnya Karena Sebagai anak Bungsu Saya tidur Bersama Orang tua Saya Sampai Ya Boleh kata terakhir Tentu saja Tidak sampai besar Dari waktu kecil Tapi saya Sering Menyaksikan Sendiri Ya Ayah itu Sebelum Tidur Itu selalu Keliling rumah Rumah kami Besar Karena perusahaan Susu Waktu itu Keliling rumah Sambil berdoa Rosario Untuk Ya Seolah-olah Memohon Penyertaan Tuhan Bagi penyelenggaraan Seisi rumah Tangga Ayah kami Seorang yang Pengusaha yang Ulet Usaha yang Keras Tetapi Memasrahkan Semuanya Kepada Tuhan Dan Mami Itu juga Sering Kalau saya Terbangun Saya Menyaksikan Mami itu Berdoa Padahal Ya Sore itu Sudah berdoa Bersama keluarga Di rumah kami Itu ada Ya Semacam Altar Ada Patung Bunda Maria Dan Hati Kudus Yesus Ada salib Di situ Dan kami Seringkali Berdoa Di situ Di tengah Itu ada Rosario Rosario Dan setiap Kali kami Juga Diajak Nah Tetapi Bukan Hanya Doa-doa Yang Bersama Itu Tapi Saya Menyaksikan Sendiri Bahwa Tuhan Sungguh-sungguh Hidup Ketika Mami Berdoa Pribadi Dan itu Tanpa Disaksikan Oleh Kami Jadi Mami Jelas Tidak Mau Pamer Tapi Ya Saya Melihat Sendiri Kalau Saya Terbangun Dan Suatu Ketika Ya Saya Tanya Mi Saya Disembahyang No Yop Wai Eh Yombahyang No Kohon-kohon Iku Anak-anak Ya Dipasrahkan Kepada Tuhan Saya Percaya Bahwa Panggilan Saya Politi Kata Saya Tidak Merasa Pernah Ada Ambatan Apapun Juga Setelah Saya Menjadi Imam Ya Kiranya Salah Satu Di Antaranya Karena Ibu Saya Tekun Berdoa Sampai Ya Saat Terakhir Sebelum Dia Tidak Mampu Apa-apa Semua Anaknya Tau Ibu Mempunyai Devusi Yang Besar Kepada Hati Kudus Yesus Dan Bunda Maria Maka Saya Bersyukur Bahwa Kami Bisa Menghantar Ibu Ketempat Peristiratan Terakhir Dan Saya Yakin Ibu Juga Akan Sangat Bahagia Dengan Ibadat Kita Dengan Bahkan Perayaan Ekaristi Kita Sampai Tiga Hari Berturut Saya Percaya Bahwa Itu Bukan Hanya Untuk Menyenangkan Ibu Ibu Juga Pasti Akan Lebih Bahagia Kalau Kalau Kita Semua Menghayati Itu Semua Menghayati Bahwa Hidup Kita Hanya Mungkin Karena Disenenggarakan Oleh Tuhan Semoga Datang Berubah Berubah Hiburan Atau Kesibukan Pekerjaan Atau Kesibukan Belajar Tetapi Kita Tetap Mengutamakan Pertama-tama Untuk Mendengarkan Tuhan Dalam Hidup Ini Sehingga Seluruh Upaya Kita Itu Bekerja Sama Dengan Penyelenggaraan Tuhan Kalau Kita Dapat Menghayati Ini Pastilah Hidup Kita Bukan Hanya Selamat Sendiri Karena Kalau Kita Mau Bekerja Sama Dengan Penyelenggaraan Tuhan Kita Juga Pasti Akan Dibuat Pekal Pada Kebutuhan Orang-orang Di Sekitar Kita Lebih-lebih Orang-orang Yang Seharusnya Kita Sayangi Keluarga Kita Sendiri Sering Kita Tidak Lagi Mempunyai Waktu Juga Untuk Orang-orang Yang Seharusnya Kita Sayang Kiranya Kesaksian Dari Ibu Kesaksian Juga Saya Yakin Dari Orang Tua Anda Kalian Atau Orang Sahabat Dekat Di Sekitar Anda Kiranya Senantiasa Menyadarkan Bahwa Yang Paling Penting Dalam Hidup Ini Adalah Tuhan Yang Adalah Kasih Kalau Kita Senantiasa Mendengarkan Dia Kita Akan Melakukan Segala-galanya Dalam Tuhan Dan Itu Berarti Juga Dalam Kasih Dalam Kepedulian Kepada Sesama Dengan Ini Maka Kita Menghantar Ibu Bukan Dengan Sedih Karena Ibu Sudah Menjalankan Misinya Di Dunia Kita Percaya Bahwa Tuhan Tahu Saat Yang Terbaik Untuk Memanggil Ibu Sampai Usia 94 tahun Dan Mari Kita Juga Berdoa Bagi Kita Supaya Kita Tetap Mengutamakan Tuhan Yang Adalah Kasih Di Atas Segala-galanya Bapak Yang Di Surga Kami Berdoa Bersuju Di Depanmu Di Atas Mulia Saling Mengutah Pahata Berserah Serti Dib KAG Hidup Hidup Berdoa Berdoa Dengan Penuh Cinta 寧 Semoga engkau berkati pria suci ini Padu menjadi salam di dalam namamu Apa yang disuruhkan bimbinglah kami Agar cinta yang suci kekal dan abadi Berkatilah mereka semua kebahagiaan Tiada hari berlalu Takkan kasih maka Terima kasih Bapak Atas kuniamu Di hari indah ini Kami bahagia Berkatilah mereka Semoga bahagia Tiada hari berlalu Takkan kasih maka Terima kasih Terima kasih Bapak Atas kuniamu Terima kasih 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 Terima kasih